Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Musnah Rodi Pendidikan Sosiologi Disini saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Raya Campalagian yang ada di Desa Monde Masjid Raya Campalagian yang ada di Desa Monde Masjid ini sudah lebih 2 abad sekitar 227 tahun Sejak berdirinya tahun 1790 Masehi Di Kampung Banua dan merupakan pusat Penyebaran dan penyembangan dakwah pendidikan Islam Dan koderisasi ulama di Sulawesi Barat dan Selatan Masjid ini adalah seksi sejarah jaringan ulama Sulawesi dan Kalimantan Khususnya Kalimantan Barat, Pontianak Sheikh Abdul Karim Pontianak pernah menjadi Kaditujuh tahun 1889 sampai 1892 Masehi Dan dikenal sebagai pelopor pengajian kitab kunin berbasis Nafu dan Sar Masjid ini juga ada jaringan ulama Yamani Dan Saudi Arabia dan Masjid ini juga dikatakan Bukti sejarah adanya pergolakan berdarah yang dilakukan oleh kelompok Wahabi Di Mekah tahun 1921 Masehi Yang membunuh banyak ulama termasuk target dan sesarannya adalah Sheikh Said Al-Yamani beserta keluarganya Mengapa dinamakan Masjid Raya? Ada dua hal Nama Champalagian adalah bukti sejarah hubungan Antara Champalagian atau Mandar dengan Kerajaan Boneh di Sulawesi Selatan Champalagian berasal dari nama Champalagi Tempat Arumpalaka Raja Boneh ke-15 tahun 1667 sampai 1696 Masehi Mengangkat sumpah di atas bukit Champalagi akan membebaskan rakyatnya dari segala penindasan Champalagi ditambah huruf akhiran An menjadi Champalagian Artinya tempatnya orang-orang Champalagian yang berasal dari Boneh Pada tahun 1828 Masehi Masjid ini dipindahkan dari kampung Banua ke kampung Masjid Masjid bahasa bugis artinya masjid di desa bonde oleh Sheikh Muhammad Amin Atas persetujuan marak diam mana maju Ada pun nama Masjid Raya Ini jauh sebelum ada kebijakan dari Kementerian Agama Berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 2004 Yang mengklasifikasi masjid menjadi masjid negara seperti Siklal Masjid Raya di tingkat Provinsi Masjid Agung dan tingkat Kabupaten Kota Masjid Besar di tingkat Kecamatan Dan Masjid Jami di tingkat Desa atau Kelurahan Penggunaan nama Masjid Raya Champalagian ini karena pertimbangan nilai sejarahnya Daerah ini disebut Kampung Masigi Karena adanya masjid ini yang pertama dan terbesar Sekaligus menjadi pusat sentral dan kiblat masyarakat dalam masalah ibadah, hukum-hukum, keagaman, dan sosial Seperti yang kita lihat dalam video ini Masjid ini dibangun kembali agar tidak rapuh dimakan usia Dan masih tahap proses perbaikan Masjid ini sekarang terdapat di Kampung Masigi, Desa Bondek, Kecamatan Champalagian Ukuran bangunannya terdiri dari 40 meter x 42 meter Di sebelah depannya jalan Muhammad Dhamin Nama sebenarnya adalah Haji Muhammad Hamin Beliolah yang mempelopori sehingga posisi masjid berada di tempat ini Sebab Beliolah yang mewakabkan tanahnya untuk pendirian dan pembangunan masjid ini Masjid Raya Champalagian selain terbangun jaringan ulama Kalimantan, Saudi Arabia, dan Yemen Seperti yang diuraikan sebelumnya juga adalah jaringan ulama Sulawesi dari Tanah Bugis Sheikh Abdul Karim pun tenem juga digelar sebagai Sheikh Belokka Karena berasal dari Belokka Sindiran Rapang Atas jasa beliolah membawa kepunakannya Kiai Haji mendapungan ke Champalagian Disinilah terbentuknya jaringan ulama Mandar Khususnya Champalagian dan Bugis semakin banguat Semua kegiatan pendidikan dan dakwa dipusatkan di masjid Termasuklah pesantren calon alim ulama tahun 1959 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!